Kamis malam, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo resmi menyerahkan surat keputusan pelaksanaan tugas Gubernur Bengkulu kepada Rohidin Mersyah di Gedung A. Kemendagri, Jakarta Pusat. Cahyok berharap Rohidin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu bisa mengemban tugas dan membangun sistem di pemerintahan Bengkulu. Saya yakin akan mampu untuk bisa melakukan berbagai proses, khususnya proses pengawasan internal, khususnya proses pembinaan dan pencegahan berbagai hal-hal yang bisa diindikasikan menanggar hukum. Rohidin akan tetap membangun komitmen sama dengan sebelumnya. Saya kira harus punya komitmen yang sama dari seluruh elemen pemerintahan Bengkulu, termasuk dukungan dari masyarakat setempat bahwa punya kemauan dan komitmen yang kuat untuk menciptakan birokrasi yang sehat dan produktif. Rohidin menggantikan posisi Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang kini menjadi tersangka KPK atas kasus suap dua proyek di daerahnya. Agnes Amelia, Bagus Darmawan, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.